Ya, pemirsa Susilo Bambang Yudhoyono kembali memimpin Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan. Terpilihnya Yudhoyono secara aklamasi mengukuhkan dominasi dirinya atas Partai Demokrat. Dua calon yang siap bersaing akhirnya mundur tanpa sempat bertarung. Terpilihnya SBE sebagai calon tunggal pertanda demokrat sudah tidak demokratis. Tak ada yang menarik dalam Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 sudah bisa ditebak menjelang Kongres. Skenario aklamasi untuk mendaulat Yudhoyono jauh-jauh hari telah disuarakan kader loyalis. Dan ternyata diamini oleh seluruh pemilik suara dalam Kongres. Intrik politik loyalis Yudhoyono itu membuat Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Ali mundur dari bursa pencalonan pada menit-menit terakhir pencalonan. Kader Demokrat Gede Pasek Suwardika juga terjegal syarat keaktifan kader yang ditetapkan Panitia Pencalonan Ketua Umum. Saya juga mengharapkan kepada pemilik suara untuk mendukung Pak SBE. Membutuhkan figur yang mempersatukan partai ini. Sebab kami sebagai orang dalam tahu betul resiko seandainya Pak SBE tidak jadi ketua. Figur Yudhoyono menjadi identik dengan Partai Demokrat. Partai ini konon dibentuk sebagai kendaraan politik mantan Menko Polkam di era Megawati Soekarno Putri itu. Apakah terpilihnya Yudhoyono yang sudah diprediksi ini pertanda Partai Demokrat miliknya? Demokrat harus membangun partai yang modern. Partai modern itulah partai yang tidak tergantung pada satu figur. Partai Demokrat melakukan sebuah langkah berpikir jangka pendek untuk menyelamatkan soliditas partai ketimbang berpikir jangka panjang untuk melahirkan kader-kader potensial. Sejak meraih sukses pada pemilu 2004 lalu dengan perolehan lebih dari 8,4 juta suara, perolehan suara mereka turun. Di pemilu 2009 mendapat 21,7 juta suara dan 2014 hanya memperoleh 12,7 juta suara. Tidak adanya regenerasi membawa Demokrat pada babak baru, yaitu krisis kepemimpinan. Ironisnya Partai Demokrat mengusung jargon yang modern, yang identik dengan sistem meritokrasi yang rasional, bukan sistem tradisional yang mengagungkan kekuasaan tunggal partai. Tim Liputan MNC Media melaporkan.